Statistik itu angkanya, statistika ini adalah ilmunya, ilmu tentang angka-angka tadi, pengukuran tadi Kalau dalam bahasa lain yang positifis lebih kepada makro, menjeneralisir Ada yang sifatnya pendekatan kuantitatif, dan ada pendekatan yang kualitatif Paradigma yang dibangun pun berbeda antara yang positifis dengan interpretif Tentu akan bertolak belakang dengan kita menggabungkan kedua pendekatan tadi Pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu terkait materi lanjutan di pengantar metode penelitian sosial Yaitu yang pertama kita akan membahas paradigma Nah, paradigma itu sendiri merupakan cara pandang terhadap gejala sosial yang diamati Paradigma ini menjadi dasar dari seorang peneliti dalam memotret, dalam meng-capture gejala sosialnya Ataupun fenomena sosial Paradigma ini memang secara umum ataupun gambaran besarnya itu ada dua paradigma Yaitu paradigma positifis dan paradigma interaksionis ataupun interpretif Nah, yang positifis ini lebih kepada paradigma yang bersifatnya naturalistik Ataupun yang bersifat pengukuran, jelas, terukur, objektif Sedangkan yang kedua yaitu paradigma interpretif yaitu lebih kepada pemaknaan Lebih kepada dalam bahasa Weber itu perstain gitu Ada penggalian makna subjektif Artinya subjektif yaitu sering saya ulang dalam beberapa materi Yaitu menggali makna si informan Informasi ataupun data itu berangkat dari informasi si informan yang dibunyikan gitu Nah, ini merupakan paradigma yang interpretif Nah, paradigma itu akan mempengaruhi pada akhirnya pendekatan Yang dipilih nantinya Metode dan juga teori dari data dan analisis yang akan digunakan Nah, sebagai contoh seperti definisi menyimpang dan kejahatan Itu akan memiliki definisi yang berbeda Dan tidak terlepas juga dari paradigma apa yang digunakan Nah, kemudian materi yang kedua yaitu terkait juga dengan paradigma Bagaimana sebetulnya hubungan antara paradigma dan analisis data Nah, yang tadi disebutkan bahwa dari paradigma itu akan memunculkan suatu pendekatan Dan juga metode, data, analisis, dan kesimpulan Saya akan memberikan interpretasinya Ataupun penafsiran dari apa yang sudah saya sebutkan barusan Paradigma itu saya ulang ada dua ya Gambaran umumnya secara umum Yaitu yang berparadigma positifis Yang lebih kepada aspek pengukuran Dan lebih kepada objektif Yang kedua ada interpretif Ataupun interaksionisme Ini lebih kepada pemaknaan Kalau dalam bahasa lain yang positifis Lebih kepada makro Menjeneralisir Sedangkan yang interpretif Lebih kepada pemaknaan Pengambilan first stand Data subjek penelitian Dari informan Ini lebih kepada mikro Gambaran umumnya seperti itu Dan kemudian akan berpengaruh pada pendekatan yang akan digunakan Nah, pendekatan ini yang Ada yang sifatnya pendekatan kuantitatif Dan ada pendekatan yang kualitatif Tentu ketika kita menentukan Akan melihat gejala sosial Ataupun fenomena Seperti tadi antara kejahatan dan penyelitian Penyimpangan Ataupun dalam kasus lain Itu bisa berbeda Disilahkan saja Kita mulai lagi Bahwa ketika kita menggunakan Paradigma positifis Tentu pendekatan yang akan kita gunakan Juga yang bersifat kuantitatif Angka Pengukuran Objektif Namun ketika kita menggunakan Paradigma yang Interpretif Pemaknaan Subjective Meaning Tentu kita akan menggunakan pendekatan Kualitatif Nah, dalam pendekatan Seperti Masyur Disebutkan dalam Karyanya Creswell Di situ Creswell Menyebutkan ada yang disebut dengan Pendekatan kombinasi Yaitu antara Yang kuantitatif Dengan kualitatif Disebutnya sebagai Mixed Method Namun Ketika kita kembali melihat Bahwa Paradigma yang dibangun pun Berbeda Antara yang Positifis Dengan Interpretif Tentu akan Akan bertolak belakang Dengan Kita menggabungkan Kedua pendekatan Tadi Maka Sebagai Titik tengahnya Beberapa Ahli Metodologi Menyebutkan bahwa Tidak menjadi masalah Ketika kita menggunakan Pendekatan Combine Kombinasi Namun Harus Dipilih Mana yang lebih Dominan Dari yang lain Artinya seperti ini Ketika kita ingin Memotret Isu yang besar Tentu kita Yang utama Kita gunakan Pendekatan Kuantitatif Dan kemudian Untuk menggali Lebih dalam lagi Gejara sosial Secara Lebih detail Kita gunakan Pendekatan Kualitatif Namun Yang menjadi Kedua Pendekatan ini Yang diutamakan Adalah yang Kuantitatif Tadi Disebutkan juga Karena memang Paradigmanya adalah Paradigma yang Positivistik Itu dalam hal Pendekatan Dari Pendekatan Tadi Kemudian Memunculkan Adanya Metode Metode Dalam konteks Ini Yaitu Yang Sifatnya Katakan Dengan Pendekatan Kuantitatif Yang linear Dari Paradigmanya Positivis Positivistik Kemudian Pendekatannya Kuantitatif Metodenya Pun bisa Seperti Dengan Survei Ataupun Dengan Content Analysis Itu bisa Dalam Metode Dengan Pendekatan Kuantitatif Ataupun Juga Apa Namanya Sensus Penduduk Itu Termasuk Yang 10 tahunan Untuk Di Indonesia Dengan Metode Dengan Pendekatan Kuantitatif Dengan Dan Metode Lainnya Seperti Dengan Case Study Studi Kasus Itu Tentu Dengan Pendekatan Kualitatif Ataupun Life History Termasuk Metode Dengan Pendekatan Kualitatif Dan Semacamnya Nah Kemudian Setelahnya Itu Ada Yang Disebut Dengan Data Dalam Hal Ini Data Lapangan Yang Diambil Dengan Linier Tadi Paradigma Apa Yang Dipilih Pendekatan Apa Yang Digunakan Metode Apa Yang Menjadi Pilihan Dan Data Lapangan Ataupun Gejala Sosial Itu Bisa Diambil Dengan Sesuai Pilihan Kita Pilihan Kita Dalam Hal Ini Yaitu Yang Memang Relevan Dengan Data Apa Yang Ini akan Kita Angkat Seperti Misalnya Data Terkait Dengan Tadi Dia Disebutkan Kemiskinan Misalkan Ketika kita Ingin Memotret Data Jumlah Penduduk Indonesia Misalnya Dengan Sensus Dilihat Satu Sosial Ekonominya Itu Kita 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 Bisa Potret Dengan Coba Urunut Dari Belakang Metode Apa Dengan Apa Namanya Dengan Sensus Ataupun Dengan Survei Tentu Dengan Pendekatannya Itu Pendekatan Kuantitatif Dan Paradigmanya Positivis Nah Data Kita Ambil Terkait Dengan Data Kemiskinan Di Lapangan Kemudian Data Yang Ada Di Lapangan Tadi Kemudian Pada Akhirnya Dilakukan Analisis Nah Analisis Ini Juga Memang Disesuaikan Dengan Merunut Tadi Dari Paradigma Sampai Data Dan Pada Akhirnya Analisis Ini Ditarik Sebuah Kesimpulan Yang Kesimpulannya Bisa Lebih Kepada Generalisasi Yang Tentu Ini Dari Khasnya Paradigma Positivistik Pendekatan Kuantitatif Metode Survei Katakan Dan Apa Namanya Kesimpulan Pun Disesuaikan Dengan Hasil Temuan Dan Paradigma Sampai Metode Yang Digunakan Disesuaikan Kemudian Ada Beberapa Perbedaan Dari Yang Pendekatan Tadi Saya Sebutkan Kuantitatif Dan Kualitatif Kalau Dilihat Dari Ciri Pola Analisis Pendekatan Kuantitatif Ini Lebih Kepada Deduktif Artinya Dari Yang Bersifat Umum Kepada Yang Bersifat Khusus Dari Temuan Temuan Besar Menjadi Kepada Temuan Temuan Yang Partikel Partikel Kecil Berbeda Dengan Pendekatan Kualitatif Dari Yang Bersifat Khusus Kepada Yang Bersifat Umum Seperti Misalkan Kita Melihat Partikel Partikel Gejala Sosial Lalu Kita Tarik Dan Menjadi Sebuah Kesimpulan Kesimpulan Besar Bahwa Hal ini Merupakan A Katakan Itu dari Kumpulan Informasi Yang Didapatkan Dari Lapangan Oleh Seorang Peneliti Nah Dilihat Dari Ciri Alur Penelitian Pendekatan Kuantitatif Ini Lebih Kepada Yang Sifatnya Rijid Dan Cenderung Baku Sedangkan Pendekatan Kualitatif Ini Yang Bersifat Relatif Dilihat Dari Datapun Pendekatan Kuantitatif Lebih Statik Ataupun Lebih Statis Lebih Diam Dengan Disebut Juga Dengan Alatnya Juga Statistik Dengan Angka Angka Ataupun Dengan Pengukuran Sedangkan Pendekatan Kualitatif Itu Dengan Datanya Itu Berupa Kalimat Ataupun Tekstual Dilihat Dari Ciri Uji Analisis Pendekatan Kuantitatif Ini Lebih Kepada Statistika Ilmunya Tadi Statistik Itu Angkanya Statistika Ini Ilmunya Ilmu Tentang Angka Angka Tadi Pengukuran Tadi Sedangkan Pendekatan Kualitatif Lebih Kepada Pemaknaan Persteen Tekstual Menggali Data Yang berkaitan Dengan Subjek Penelitiannya Yaitu Responden Untuk Pendekatan Kuantitatif Dan Informan Untuk Pendekatan Kualitatif Nah Yang menarik Yang menarik Memandang Masalah Pendekatan Kuantitatif Ini Lebih Kepada Etik Kualitatif Ini Lebih Kepada Emik Ini Sering Ataupun Sangat Relevan Bagi Teman-teman Di Antropologi Kajian Etografi Ketika Berbicara Etik Itu Dengan Pendekatan Kuantitatif Yang Lebih Objektif Lebih Kepada Apa Namanya Lebih Kepada Bukan Pemakmaan Lebih Kepada Pandangan Pandangan Teoritis Yang Dibawa Peneliti Dalam Memotret Kasus Data Lapangan Ataupun Gejala Sosial Berbeda Halnya Dengan Yang Kualitatif Yang Emik Yaitu Lebih Kepada Subjective Meaning Jadi Informasi Dibunyikan Informasi Si informan Ini Dibunyikan Oleh Si peneliti Dan Artinya Informasi Yang Sebetul Betulnya Yang Ditemukan Di Lapangan Ini Yang Dimunculkan Ini Lebih Kepada Subjective Meaning Begitu Juga Dengan Tingkat Keluasan Analisis Ada Yang Nomotetik Untuk Pendekatan Kuantitatif Dan Ideografik Untuk Pendekatan Kualitatif Teman Teman Juga Bisa Menggali Ini Dengan Melihat Reset Reset Ataupun Secara Sederhananya Teman Teman Bisa Masuk Ke Skola Skolar Google Dot Com Disitu Teman Teman Bisa Melakukan Pencarian Terkait Dengan Penelitian Terbaru Katakan Ataupun Terkait Dengan Kedua Konsep Ini Nah Dalam Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Jika Dilihat Dari Berapa Literatur Seperti Creswell Lincoln Dan Lain-lain Menyebutkan Bahwa Ada Perbedaan Yang Cukup Pendasar Seperti Diantaranya Untuk Pendekatan Kuantitatif Itu Mengukur Fakta Yang Objektif Sedangkan Pendekatan Kualitatif Lebih Kepada Konstruksi Atas Realitas Sosial Ataupun Membunyikan Makna Dari Budaya Tertentu Katakan Ini yang Membedakannya Ada Lebih Kepada Mengukur Fakta Objektif Secara Kuantitatif Ataupun Mengkonstruksi Realitas Sosial Secara Kualitatif Begitu Juga Dengan Fokus Pada Variable Untuk Pendekatan Kuantitatif Sedangkan Pendekatan Kualitatif Lebih Kepada Inter Aktif Proses Fokusnya Kesitu Jadi Proses Penelitian Bagaimana Peneliti Terjun Kelapangan Lalu Diperkenankan Untuk Mulai Melakukan Analisis Juga Kembali Kelapangan Proses Proses Ini Merupakan Hal Yang Penting Dalam Pendekatan Kualitatif Hal Yang Membedakan Lainnya Yaitu Adanya Reliability Reliabilitas Menjadi Faktor Yang Utama Ataupun Menjadi Kunci Dari Pendekatan Kuantitatif Artinya Keandalan Data Data Tersebut Dapat Diuji Di Satu Tempat Dengan Tempat Yang Lain Dalam Waktu Yang Sama Katakan Tidak Berbeda Nah Ini Menjadi Khas Dari Pendekatan Kuantitatif Berbeda Hanya Dengan Pendekatan Kualitatif Ada Yang Disebut Dengan Authenticity Nah Authentisitas Dari Temuan Ini Yang Menjadi Faktor Kunci Ada Yang Khas Ada Yang Unik Yang Diangkat Oleh Peneliti Yang Membedakan Dengan Pendekatan Kuantitatif Tadi Yang Lebih Kepada Keandalan Datanya Ada Bebas Nilai Di Pendekatan Kuantitatif Dan Juga Kemunculan Nilai Yang Eksplisit Di Dalam Pendekatan Kualitatif Artinya Bagaimana Nilai-nilai Si Peneliti Disitu Masuk Atau Tidak Masuk Dalam Arti Ikut Mempengaruhi Sebagai Apa Namanya Katakan Sebagai Definisi Situasi Dalam Melihat Fenomena Ada Definisi Situasi Si Penelitinya Katakan Seperti itu Ataupun Bebas Nilai Si Peneliti Hanya Masuk Saja Dengan Tanpa Nilai Pribadi Hanya Mengandalkan Teori Ataupun Konsep Ini Hasil Dari Pendekatan Kuantitatif Ada Juga Yang Memang Lebih Kepada Memisahkan Antara Teori Dan Data Teori Sebagai Satu Sisi Sedangkan Data Ataupun Lapangan Ini Di Sisi Yang Lain Berbeda Halnya Dengan Pendekatan Kualitatif Antara Teori Dan Data Itu Bisa Berbaur Artinya Teori Bisa Diujikan Dengan Lapangan Begitu Juga Sebaliknya Lapangan Bisa Diujikan Dengan Dengan Teori Dan Saling Melengkapi Artinya Teori Menjelaskan Data Dan Juga Sebaliknya Ini Yang Menjadi Ciri Khas Dari Pendekatan Kualitatif Sedangkan Pendekatan Kuantitatif Ciri Yang Lainnya Yaitu Adanya Konteks Yang Independent Artinya Dalam Hal Ini Adalah Objektif Pendekatan Kuantitatif Ada Hal Yang Lebih Mengutamakan Informasi Yang Yang Seperti Itu Adanya Artinya Kita Punya Alat Ukur Kita Ujikan Ataupun Kita Terapan Kepada Responden Dalam Hal Ini Seperti Itu Saja Kita Tidak Diperkenankan Untuk Melihat Dinamika Yang Terjadi Dan Lain-lain Ini Yang Membedakan Dengan Pendekatan Kualitatif Adanya Fokus Kepada Situasi Tertentu Nah Terbatas Pada Situasi Tertentu Ini Artinya Seperti Yang Tadi Ada Dilihat Keyunikan Ini Memang Agak Berbeda Ataupun Event Tertentu Yang Sifatnya Lebih 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 Kepada Konteks Konteks Tertentu Saja Yang Dilihat Yang Disorot Dalam Penelitian Dengan Pendekatan Kualitatif Nah Dalam Perbedaan Lainnya Ada yang Disebut Sebagai Kasus Yang Banyak Artinya Dalam Beberapa Hal Pendekatan Kualitatif Bisa Memotret Itu Sedangkan Dalam Pendekatan Kualitatif Hanya Beberapa Kasus Saja Gitu Si Subjek Hanya Beberapa Saja Karena Tadi Lebih Kepada Khusus Dan Lebih Kepada Melenggali Yang Unik Begitu Juga Dengan Analisis Lebih Kepada Statistical Untuk Pendekatan Kualitatif Sedangkan Pendekatan Kualitatif Lebih Kepada Tematik Tema Tertentu Dan Dalam Hal Ini Peneliti Pun Tidak Terlalu Terlibat Langsung Untuk Pendekatan Kualitatif Artinya Tanpa Peneliti Pun Turun Kelapangan Dalam Pendekatan Ini Bisa Artinya Bisa Meminta Bantuan Untuk Menyebarkan Questionnaire Katakan Karena Yang Dianalisis Pun Data Dari Situ Tidak Mesti Melihat Subjective Meaning Ataupun Respon Respon Informan Yang Muncul Tidak Tidak Seperti Itu Untuk Pendekatan Kualitatif Nah Yang Pendekatan Kualitatif Peneliti Pun Terkait Dan Terlibat Di Dalam Proses Wawancara Dan Bagaimana Masyarakat Berkehidupan Katakan Seperti itu Ini yang Membedakan Titik pentingnya Kemudian Sebagai Perbedaan Juga Bahwa Dalam Pendekatan Kuantitatif Ada Step-step Tertentu Ataupun Proses Penelitiannya Dalam Pendekatan Kuantitatif Dimulai Dari Memilih Topik Tentunya Topik Apa Yang Memang Menarik Untuk Diangkat Untuk Diteliti Kemudian Fokus Kepada Pertanyaan Dalam Hal Ini Pertanyaan Penelitiannya Apa Dari Topik Tadi Kemudian Kita Memulai Dengan Desain Studinya Seperti Apa Seperti Apa Teknik Pengambilan Datanya Ataupun Dalam Hal Ini Metode Yang Digunakan Seperti Apa Kemudian Mengumpulkan Data Lalu Mengelakukan Analisis Kemudian Menginterpretasikan Data Tentu Dengan Beberapa Katakan Software SPSS Dan juga Dan Informasi Lainnya Nah Dalam Hal Ini Teori Sebagai Landasan Ataupun Menjadi Teori Menjadi Pemandu Dari Peneliti Dalam Langkah Langkah Melakukan Penelitian Dengan Pendekatan Kuantitatif Nah Kemudian Untuk Langkah Langkah Dalam Pendekatan Kualitatif Pertama Yang Membedakan Bahwa Dalam Hal Ini Dari Pengetahuan Si penelitinya Yang membedakan Tadi dengan Topik Topik Yang Menarik Yang Ingin Saja Diambil Jika Dalam Pendekatan Kuantitatif Nah Dalam Pendekatan Kualitatif Berangkat Dari Kegusaran Ataupun Apa Namanya Dari Pengetahuan Yang Ingin Diteroleh Dari Peneliti Tersebut Nah Yang Kedua Kemudian Mengadopsi Perspektif Perspektif Mana Yang Ingin Digunakan Dalam Mengambil Data Lapangan Kalau Dalam Katakan Dalam Disiplin Ilmu Sosiologi Bisa Melihat Dari Perspektif Struktur Funksional Kalau Dalam Bahasan Tadi Ini Termasuk Pada Paradigma Positivistik Katakan Berbeda Halnya Dengan Perspektif Interaksionisme Simbolik Dalam Sosiologi Ini Lebih Kepada Mengadopsi Paradigma Yang Interpretif Ini Ketika Pertama Untuk Teori Tetap Sebagai Guidance Si Peneliti Pengetahuan Pertama Pengetahuan Yang Dimiliki Si Peneliti Kemudian Mengadaptasi Ataupun Mengadopt Perspektif Mana Penelitiannya Seperti Apa Metode Yang Digunakan Case Tadi Ataupun Grounded Theory Dan Lain Lain Dan Akhirnya Melakukan Proses Pengambilan Data Lapangan Dan Kemudian Analisis Nah Ini Yang Membedakan Dalam Pendekatan Kualitatif Ketika Collect Data Lalu Analisis Itu Diperkenankan Dan Jika Dirasa Mengalami Kurang Informasi Yang Ingin Dapat Walaupun Sudah Melakukan Analisis Pengambilan Data Masih Diperkenankan Dan Bisa Untuk Kembali Kelapangan Begitu Juga Dengan Melakukan Interpretasi Data Dan Akhirnya Menginformasikan Data Tadi Nah Ini Yang Membedakan Juga Dengan Pendekatan Sebelumnya Pendekatan Kuantitatif Bahwa Ketika Mengambil Data Lalu Melakukan Analisis Tentu Tidak Bisa Mengambil Data Lagi Artinya Ketika Misalkan Data Belum Cukup Artinya Belum Bisa Melakukan Analisis Misalkan Ada 300 Questionnaire Yang Disebar Dan Data Baru Masuk 150 Lalu Melakukan Analisis Tentu Kesimpulannya Akan Keliru Karena Ada 150 Responden Lagi Ada 150 Data Lagi Yang Belum Didapat Itu Akan Keliru Nanti Kalau Kembali Lagi Ngambil Data Lalu Analisis Selagi Ini Yang Membedakannya Dalam Pendekatan Kualitatif Itu Diperkenankan Analisis Kualitatif Lalu Melakukan Analisis Lagi Nah Ini Beberapa Langkah Dalam Kedua Pendekatan Yang Bisa Teman Teman Pelajari Lebih Konkretnya Untuk Teman S1 Bisa Untuk Menulis Skripsi Ataupun Artikel Jurnal Untuk Teman S2 Tentu Membuat Tesis Di S3 Untuk Disertasi Ini Merupakan Pola-pola Umumnya Terkait Dengan Langkah-langkah Dalam Pendekatan Penelitian Terima Kasih Semoga Berman Pro Celsius Adelan Terima T sub indo by broth3rmax